Intro Kami akan menyampaikan ringkasan permohonan Presidikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 Kami akan sampaikan diikuti dengan PPT dan video yang kami tayangkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Kami kuasa hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 Anies Rasid Baswedan dan Muhammad Inskandar Dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional dalam pemilu tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Sepanjang diktum ke-1 Selanjutnya disebut dengan SKKPU 360 2024 Dengan urayan sistematika sebagai berikut Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemilu secara universal adalah sarana kontestasi Dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azaz etika dan norma konstitusi Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara Begitupun di Indonesia Pemilu secara kontestisional harus dilaksanakan dengan azaz langsung umum bebas dan rahasia Serta jujur dan adil Sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pelanggaran terhadap azaz-azaz tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi Azaz bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati norani Tidak boleh ada interpensi dan intimidasi dalam bentuk apapun Azaz rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain Sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi Sementara azaz jujur mensaratkan bahwa penyelenggaran pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa Sedangkan azaz adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya Tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Proses penyelenggaran pemilu yang taat azaz dan prinsip tersebut Akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa Termasuk kita Indonesia Sayangnya dalam praktik proses penyelenggaran pemilu di Indonesia Khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini Justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan Yang melibatkan presiden Jokowi Dodo dan penyelenggaran negara lainnya Keterlibatan presiden Jokowi Dodo untuk memenangkan anak kandungnya Menjadi perhatian internasional Hal ini terlihat dari penyataan anggota Komite HAM Center for Civil and Political Rights CCPR PBB Bakriweli NDIA Ia menyatakan bahwa presiden Jokowi Dodo terlibat mengkondisikan pemilu Sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral Yang merusak ajas jujur dan adil Sebagaimana ditentukan Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakriweli NDIA Yang pertama Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Selanjutnya kami sebut Mahkamah Mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden Yang diubah di menit terakhir Pendaftaran capres-cawa pres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun Dapat ikut pencalonan Kedua Bakriweli juga mempertanyakan Apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara Termasuk presiden Tidak bisa memberi pengaruh perlebihan terhadap pemilu Yang ketiga Bakriweli juga bertanya Apakah pemerintah Indonesia Sudah menggelar penyelidikan Guna mengusut kecerigaan intervensi pemilu tersebut Penyataan Bakriweli di atas Sejalan dengan pendapat cara beach Yang menyatakan pemilu di beberapa negara Dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan Ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum Bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu Menurut cara beach Dapat dikelompokkan dalam tiga jenis Yaini manipulasi terhadap peratuan penduduk-undangan pemilu Manipulasi pilihan pemilih Yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih Dengan cara-cara yang manipulatif Dan ketiga Manipulasi terhadap proses pemungutan Dan penghitungan suara Hingga pemilu berakhir Ketiga jenis malpraktek tersebut Secara sempurna Justru terjadi dalam penyelenggaran Pilpres 2024 Malpraktek Pilpres 2024 Berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo Untuk melanggangkan kekuasaannya Ada tiga tahapan Yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo Untuk memuluskan kepentingannya Tahap pertama Melalui wacana jabatan Presiden selama tiga periode Dengan berbagai instrumen Lalu tahap pertama gagal Karena ditentang oleh banyak pihak Selanjutnya Joko Widodo Melancarkan tahap kedua Berupa wacana perpanjangan Masa jabatan Tahapan kedua ini pun gagal Yang selanjutnya Melancarkan tahapan Dengan menunjuk calon pengganti Sebagai tahap ketiga Tahap ini Sudah dan sedang dijalankan Malpraktek Pilpres 2024 Untuk melancarkan tahap ketiga Terjadi sejak awal tahapan Penyelenggaran pemilu Dimulai dari ketidak netralnya Presiden Joko Widodo Saat menunjuk ketua panitia seleksi Komisioner dan badan pengawas pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu Seorang anggota staf kantor Staf Presiden Dan loyalis Presiden Joko Widodo Akibatnya Proses yang tidak netral Sedari awal itu Telah menyebabkan Pelanggaran azas Dan prinsip penyelenggaran pemilu Sebagaimana disebut dalam konstitusi Dan undang-undang pemilu Yaitu antara lain Jujur Adil Mandiri Akuntabel Efektif Dan efisien Penempatan figur yang memiliki Konflik kepentingan tersebut Sedari awal Menyebabkan integritas Penyelenggaran pemilu Telah dinodai Dan menyebabkan Integritas Lembaga penyelenggaran pemilu KPU Bawaslu Dan DKPP Didelegitimasi Dan dirusak Sehingga berada Di titik Memalukan Konflik kepentingan tersebut Dilarang Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Angka 4 Dan angka 6 Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaran Negara yang bersih Dan bebas Dari KKN Penempatan orang-orang presiden Atau All president men Dalam lembaga penyelenggaran pemilu Baik KPU Bawaslu Dan DKPP Selain memperlihatkan Tindakan yang tidak jujur Dan tidak adil Juga memperlihatkan Betapa Tidak profesionalnya presiden Dalam mengelola negara Dan semua hal itu Juga bertentangan Dengan azas Dan prinsip Penyelenggaran pemilu Selain menempatkan Orang presiden Dalam menyeleksi Penyelenggaran pemilu Presiden Joko Widodo Juga memanfaatkan Para pembantunya Di kabinet Dan aparatur Kekuasaan lainnya Untuk menggerakkan Jajaran birokrasi Pejabat kepala daerah Kepolisian Dan tentara nasional Indonesia Hingga aparat pemerintah Di level terendah Seperti kepala desa Dan perangkat desa Mereka dikooptasi Dan digerakkan Untuk pemenangan Pasol 02 Yaitu Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabubing Raka Yang merupakan Anak dari presiden Joko Widodo Keseluruhan Tindakan aparat Dan aparatur di atas Menyebabkan Terjadinya The violence of election Dan pada tingkat Yang paling mengenaskan Telah memicu Terjadinya Brutality democratic Proses Pada situasi tersebut Program dan kebijakan Pemerintah Dibajak Uang negara Disalahgunakan Secara melawan hukum Untuk kepentingan Pasangan calon Capres dan Wapres Dalam Pipres 2004 Yang terafiliasi Kepentingan Presiden Joko Widodo Bahkan pada situasi Yang paling buruk Terjadi tiga hal Yaitu pertama Seluruh alat negara Yang punya otoritas Melakukan kontrol Dan penegakan hukum Lululantak Karena dirumpukan Diruntukkan Dan dirusak Sehingga tidak dapat Menyalahkan tugas Dan kewajibannya Kedua Penyelenggaran Pemilihan Dikendalikan Dan dimanfaatkan Untuk kepentingan Kekuasaan Serta ketiga Partai politik Sebagai instrumen Penting dalam Melakukan kontrol Terhadap jalannya Kekuasaan Presiden Diperangkap Dijinakan Diancam Dengan kriminalisasi Kasus hukum Sehingga menjadi Tidak independen Tidak akuntabel Dan tidak efisien Sehingga tidak dapat Secara optimal Menjalankan Kewenangannya Mensikapi tragedi Dalam proses elektoral Di atas Negara memiliki Peradilan konstitusi Untuk menegakkan Supremasi konstitusi Yang dicabi-cabi Oleh perilaku curang Dan menyimpang Fungsi tersebut Diperankan oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The guardian of Constitution Hal ini Didasarkan kepada Pasal 24 CH1 Undang-Undang Datas 45 Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 47 4 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Berdasarkan Orang yang diatas Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa Dan memutus Persilisian Tentang hasil Pemilihan umum Diberikannya Kewenangan Bagi Mahkamah Konstitusi Untuk memutus Persilisian Tentang hasil Pemilu Bertujuan Untuk menegaskan Indonesia Sebagai negara hukum Negara hukum Mengandung Pengertian Bahwa pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Negara Didasarkan Pada hukum Dan konstitusi Serta menjunjung Hak azazi Manusia Peristiwa Fakta Dan bukti-bukti Pada poin 9-13 Di atas Hadir secara Faktual Intensif Terkendali Dan terorganisir Nyat Nyeris Tanpa jedah Di dalam Proses penyelenggaran Pemilu Di 2024 Keseluruhan Problemnya Yang terjadi Dalam setiap Proses penyelenggaran Pemilu 2024 Ini Tersaji Dan dihadirkan Di hadapan Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Sesuai Permohonan Persisian Hasil Pemilihan Umum Yang kami ajukan Setiap Hakim Konstitusi Secara Pribadi Dan masing-masing Mempunyai Tanggung jawab Bukan alang Kepalang Megah Dan agung Yang kelak Dipastikan Akan direkam Pada catatan Dalam cetak Biru Jejak Digital Sejarah Dan Peradaban Bangsa Pada persidangan Makama Atas kasus PHPU Pilpres Publik Akan menilai Dan menyakini Apakah Makama Sebagai pengawal Konstitusi Akan Memeriksa Dan memutus Perkara Dengan Memperhatikan Secara Sungguh-sungguh Unsur Paling Substantif Dalam Proses Pemilihan Umum Yaitu Berupa Ditegakkannya Azaz Dan prinsip Di dalam proses Eleksion Dan demokrasi Yang diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tidak Hanya Sekedar Memeriksa Sengketa Hasil Suara Saja Dalilnya Sangat Jelas Hasil Suara Pilpres Yang dipengaruhi Oleh proses Penyelenggaran Pilpres Yang mengabaikan Azaz Dan prinsip Pemilu Maka Dipastikan Akan Memproduksi Hasil Kecurangan Result Never Betrayed Its Proses Kecurangan Dan Pelanggaran Pemilu Yang melibatkan Penyelenggaran Negara Dan Penyelenggaran Pemilu Sangat Berpengaruh Terhadap Perolehan Suara Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bagi masing-masing Pasangan Calon Karena itu Mahkamah Konstitusi Memiliki Kewenangan Untuk memutus Eq Aq Bono Yang diartikan Sebagai permohonan Kepada Hakim Untuk menjatuhkan Putusan yang Seadil-adilnya Apabila Hakim Mempunyai Pendapat Lain Karena sifatnya Sebagai peradilan Konstitusi Mahkamah Tidak boleh Membiarkan Aturan-aturan Keadilan Prosedural Atau Prosedural Justice Memasung Dan Mengesampingkan Keadilan Substantif Substantif Justice Karena Fakta-fakta Hukum Telah nyata Merupakan Pelanggaran Konstitusi Khususnya Pasal 22 E Ayat 1 Undang 1945 Yang Mengharuskan Pemilu Dilakukan Secara Demokratis Dan Tidak Melanggar Ajas-ajas Pemilihan Umum Yang Persifat Langsung Umum Bebas Dan Rahasia Jujur Dan Adil Satu Prinsip Hukum Dan Keadilan Yang Dianud Secara Universal Menyatakan Bahwa Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan Oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Sendiri Dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan Oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Dengan Demikian Tidak Satupun Pasangan Calon Pemilihan Presiden Yang Boleh Diuntungkan Dalam Perolehan Suara Akibat Terjadinya Pelanggaran Konstitusi Dan Prinsip Keadilan Dalam Penyelenggaran Pemilihan Presiden Mahkamah Perlu Menciptakan Terobosan Guna Memajukan Demokrasi Dan Melepaskan Diri Dari Kebiasaan Praktik Putusan Mahkamah Nomor 55 PUU 17 2019 Tanggal 26 Februari 2020 Khususnya Supergrap 3.15.1 Yang Diambil Alih Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Nomor 85 PUU 20 2022 Tanggal 29 September 2022 Pada Supergrap 3.19 Halaman 39.40 Mahkamah Menegaskan Berdasarkan Pertimbangan Hukum Tersebut Dengan Menggunakan Original Inten Perubahan Undang Undang 1945 Mahkamah Telah Menegaskan Bahwa Tidak Terdapat Lagi Perbedaan Rezim Pemilihan Selanjutnya Pada Supergrap 3.19 Putusan Nomor 85 PUU 20 2022 Tanggal 29 Desember 2022 Halaman 40 Mahkamah Menegaskan Menimbang Bahwa Tapsir Atas Undang 45 Yang Tidak Lagi Membedakan Antara Pemilihan Umum Nasional Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Sistematis Berakibat Pula Pada Perubahan Penapsiran Atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Diatur Dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang Dasar 1945 Pasal 24C Undang Dasar 1945 Menyatakan Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tiket Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final Untuk Salah Satunya Memutus Perserisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Selanjutnya Makna Konstitusional Yang Demikian Diturunkan Dalam Berbagai Undang-Undang Yang Terkait Dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Norma Demikian Pada Akhirnya Harus Dipahami Bahwa Perkara Persilisian Hasil Pemilihan Umum Yang Diatal Terdiri Dari Pemilu Untuk Memilih Presiden Memilih Anggota DPR Memilih Anggota DPD Memilih Anggota DPRD Baik Provinsi Kabupaten Maupun Kota Serta Memilih Kepala Daerah Provinsi Kabupaten Maupun Kota Izin Dilanjutkan Yang Menjelis Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan Berdasarkan Pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Dalam Kutusan Nomor 55 Tahun 2019 Tahun Tahun 2019 Dan Putusan Nomor 85 Tanggal 29 September 2022 Maka Tidak Lagi Ada Sekat Yang Membedakan Antara Perselisihan Hasil Pemilu Dengan Perselisihan Pemilu Kada Itu Di Halaman 6 Resume Kami Pada Dasarnya Di Halaman 7 Sekarang Praktek Beracara Di Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Serta Di Negara Negara Di Dunia Mempunyai Dan Memperlihatkan Dasar Fundamental Yang Paradigmatik Sama Mahkamah Konstitusi Mempunyai Otoritas Untuk Menegakkan Keadilan Bukan Sekedar Penegakan Hukum Menegakkan Hak Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia Serta Menjamin Dilakukannya Safeguard Of Democracy Bukan Sekedar Sengketa Hasil Suala Oleh Karena Itu Mahkamah Konstitusi Dipastikan Akan Membatalkan Hasil Proses Pemilihan Yang Didapatkan Dari Penyalahgunaan Keundangan Presiden Kekuasaan Dan Penyelenggara Pemilu Serta Pelanggaran Dan Kecurangan Yang Berat Dan Akut Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilpres Hal Ini Dapat Dikonfirmasi Yaitu Antara Lain Satu Pertama Mahkamah Konstitusi Austria Pada Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi Austria Telah Membatalkan Terpilihnya Alexander Van der Bellen Sebagai Presiden Karena Terbukti Melakukan Kecurangan Yaitu Dengan Melakukan Pengiriman Surat Melalui Pos Yang Dilakukan Oleh Orang Alexander Sehingga Ada Manipulasi Yang Cukup Tinggi Disitu Kedua Mahkamah Agung Kenya Tahun 2017 Mahkamah Agung Ini Menganulir Kemenangan Presiden Petahana Uhuru Kenyata Kenyata Karena Pemerintah Pusat Terbukti Mematikan Listrik Di Basis Pendukung Odinga Pada Hari Pemungutan Suara Ketiga Mahkamah Agung Maladewa Mahkamah Agung Ini Membatalkan Hasil Pemilu Karena Ada 5.623 Orang Tidak Memiliki Hak Pilih Di Antaranya Orang Yang Meninggal Pemilih Di bawah Umur Dan Pemilih Yang Menggunakan Identitas Palsu Tapi Mereka Justru Bisa Ikut Pemilu Keempat Mahkamah Agung Ukrania Mahkamah Ini Memutus Diadakannya Pemilu Ulang Karena Terbukti Pemerintah Ukrania Melakukan Intervensi Dalam Proses Pemilu Saya lanjutkan Ke Halaman 7 Poin Maaf Bisa langsung Kedudukan Hukum Ya Saya Masuk Di Pokok Permohonan Baik Silahkan Kedudukan Hukum Dan Bagian Lainnya Sudah Dianggap Tenggang Waktu Permohonan Sudah Dianggap Dibacakan Alasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Disampaikan Atas Dasar Terjadinya Rangkaian Pelanggaran Terukur Dan Pelanggaran Pengelanggaran Yang secara Kualitatif Menguntungkan Pasangan Calon 02 Namun Sebaliknya Merugikan Pemohon Hasil Pemilu Berdasarkan Rekapitulasi Yang ditetapkan oleh KPU Melalui SKKPU Dikemukakan Urutan Perolehan Suara Tidak kami Bacakan Hasil Perhitungan Suara Untuk 02 Di atas Diperoleh Dengan Cara Yang Melanggar Azas Pemilu Dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Bebas Jujur Dan Adil Tiga Azas Itu Dilanggar Secara Serius Oleh Mesin Kekuasaan Mulai Dari Pelibatan Lembaga Kepresidenan Dukungan Presiden Joko Widodo Pelumpuhan Independensi Penyelenggara Pemilu Manipulasi Aturan Persyaratan Pencalonan Pengerahan Aparatur Negara Dan Penyalahgunaan Anggaran Negara Yang disalahgunakan Untuk Menggerakkan Mesin Pemenangan Paslon 02 Yang Calon Wakil Presidannya Secara jelas Adalah Anak Kandung Dari Presiden Joko Widodo Fakta Hukum Bahwa Dukungan Presiden Joko Widodo Dapat Dimaknai Sebagai Manifestasi Dari Sikap Dan Perilaku Patronasi Yang Sugesti Peran Menteri Di Kandidatnya Untuk Memberikan Dukungan Terbuka Dan Disebagiannya Bahkan Ikut Terlibat Secara Intensif Di dalam Kampanye Untuk Mendukung Putranya Sebagai Calon Wakil Presiden Patronasi Presiden Tersebut Sugesti Menteri Kabinet Dan Menggerakkan Dan Mengaitkan Program Program Kementerian Yang Ditujukan Untuk Menarik Dukungan Dari Pemilih Agar Pemilih Pasangan Agar Memilih Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dimana Anaknya Presiden Menjadi Calon Wakil Presiden Dan Tindakan Di Atas Adalah Pelanggaran Atas Pemilu Dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Kesemuanya Dapat Dikualifikasi Dan Dikategori Sebagai Election Fraud Tindak Kecurangan Dan Pelanggaran Pemilu Dukungan Presiden Jokowi Memerupakan Penggelontoran Berupa Penggelontoran Dan Pengalokasian Sejumlah Dana Dengan Tujuan Pemenangan Paslon 02 Bisa Dikualifikasi Sebagai Pork Barrel Politics Tindakan Presiden Jokowi Dodo Dapat Dikualifikasi Sebagai Penyimpangan Dana Insentif Negara Untuk Publik Yang Digunakan Sebagai Transaksi Politik Pemilu Dan Ditujukan Untuk Memeruhi Pemilih Tindakan Tidak Nekral Presiden Jokowi Dodo Telah Terbukti Menguntungkan Calon Tentu Dengan Melonjaknya Suara Paslon 02 Secara Drastis Setelah Mengelalui Operasi Pengerahan Sumber Daya Negara Sebelum Agustus 2023 Prabowo Subianto Menurut Survei Berkisar Di angka Di angka Di angka 24,6% Oktober 2023 Di saat Dipasangkan Dengan Putar Presiden Joko Widodo Suara Pasangan Tersebut Naik Di atas 30% Dan Melejit Sampir Di angka 51,8% Pada Bulan Februari 2024 Sebelum Memungut Suara Dengan Menyandingkan Survei Dengan Menyandingkan Survei Antara Sebelum Dan Sesudah Adanya Intervensi Kekuasaan Terdapat Kenaikan Tidak Wajar Sebesar 34% Hanya Dalam Kurun Waktu 5 Bulan Terhitung Sejak Oktober 2023 Sampai Dengan Februari 2024 Ini Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Menunjukkan Ada Intensi Kecurangan Yang Dasyat Pelanggaran Berupa Pelibatan Lembaga Kepresidenan Untuk Kepentingan Part Sola 02 Nampak Dan Terbukti Dari Kampanye Tersebulbung Oleh Presiden Jokowi Dalam Berbagai Kunjungannya Ini Nanti Akan Kami Jelaskan Di Bagian Lain Yang Disertai Dengan Pembagian Bansos Di Vrosinsi Yang Menjadi Area Operasi Adalah Wilayah Dimana Prabowo Subianto Ternyata Memper Oleh Suara Rendah Pada Pemilih 2014 Dan 2019 Dengan Sasaran Pemilih Diperkirkan 27 Juta Ini Juga Nanti Akan Kami Jelaskan Caption Tapi Sebagai Informasi Itu Di Daerah Yang Paling Bawah Itu Adalah Kunjungan Pak Jokowi Bodoh Yang Paling Bawah Di Jawa Tengah Ada 1 2 3 4 Lebih Dari 15 Dan Di Daerah Daerah Itu Bansos Intervensi Terhadap Aparaturnya Juga Luar Biasa Dan Kenaikan Perolehan Angka Paslon 02 Juga Luar Biasa Jadi Berdasarkan Riset Ini Dapat Ditentukan Bahwa Intervensi Bansos Penggunaan Aparat Negara Itu Mempengaruhi Peningkatan Suara Nanti PPT Ini Dibagi Untuk Hakim Dan Juga Para Pihak Ya Kami akan Serahkan Semuanya Setelah Presentasi Ini Di Halaman Selanjutnya Majelis Halaman 13 Itu Juga Hasil Survei Pak Prabowo Beberapa Tahun Coba Tolong Jelaskan Disitu Ada Kenaikan Yang Luar Biasa Setelah Kunjungan Kunjungan Dari Pak Jokowi Ke Beberapa Tempat Di Beberapa Daerah Kalau Kita Mencoba Mengkategorisir Angka Pak Prabowo Di 2014 Di 2019 Dan Di 2024 Di mana Intervensi Kekuasaan Terjadi Maka Terjadi Lonjakan Yang Luar Biasa Sekali Saya Kecil Sekali Majelis Saya Tidak Baca Yang Di Depan Saya Mau Kasih Contoh Angka Tolong Dibesarkan Lagi Kepulauan Talawut Sulawesi Utara Di Tahun 2014 Pencapaian Pak Prabowo Hanya 21,91% Di Tahun 2019 Jeblok Menjadi 9,0% Tapi Di Tahun 2024 Menjadi 75,39% Itu Artinya Incredible Terjadi Penaikan 66,38% Dan Kami Meyakini Angka Itu Terjadi Bukan Karena Kehebatan Pemilih Dalam Memilih Calon Terbaiknya Tapi Ada Intervensi Yang Luar Biasa Terhadap Bansos Dari Bansos Kunjungan Kunjungan Dan Sebagian Aparatur Serta The All of The Presidents Men Itu Yang Terjadi Dan Kami Yakini Kami Lanjutkan Majelis Saya Masuk Ke Halaman 14 Sekarang Terjadi Pengkhianatan Terhadap Konstitusi Dan Pelanggaran Azaz Bebas Jujur Dan Adil KPU Termohon Secara Sengaja Menerima Pencalonan Pasangan Calon Di nomor Urdua Secara Tidak Sah Dan Melanggar Hukum Meskipun Mengetahui Usia Putra Presiden Pada saat Mendaftar Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Atau PKPU 19 Tahun 2023 Tidak Memenuhi Syarat Proses Pendaftaran Gibran Tidak Sah Karena Komisioner KPU Menerima Dan Memverifikasi Berkas Pendaftaran Calon Gibran Tanpa Lebih Dulu Merevisi PKPU 19 Tahun 2023 Kutusan DKPP Yang dibacakan Di saat Pemungutan Suar Tinggal Menyisakan Beberapa Hari Ya Ini Diputus Tanggal 5 Februari Sedangkan Pemungutan Suara 14 Februari Merupakan Peristiwa Hukum Yang Spesifik Dalam Pemilu Presiden 2024 Yang Belum Pernah Terjadi Sepanjang Sejarah Penyelenggara Pemilu Kondisi Spesifik Ini Belum Diantisipasi Dalam Peraturan Perundangan Tentang Pemilihan Presiden Inkasu Undang Undang Pemilu Sehingga Dalam hal Peristiwa Hukum Tersebut Dilaporkan Dan Dibohon Keadilannya Dibastikan Akan Dinyatakan Lewat Waktu Penyelesaian Kondisi Spesifik Demikian Masih Mungkin Dilakukan Melalui Peradilan Persilisaan Sehasil Karena Tahapan Pilpres 2024 Belum Selesai Karena Belum Ditetapkan Pasangan Calon Terpilih Dan Belum Dilakukan Pelantikan Sebagai Tahap Terakhir Tahapan Akhir Pemilu Terlebih Lagi Karena Kondisi Spesifik Sedikian Menyebabkan Adanya Ketidak Pastian Hukum Dalam Penyelesaian Tahapan Pemilihan Presiden Arguminasi Ini Berdasarkan Pada Jurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 135 Tahun 2021 Yang Menetapkan Posisi Kasus Tidak Sama Persis Namun Rasio Desendinya Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Aku Relevan Untuk Dijadikan Dasar Dan Memeriksa Dan Mengadili Perkara Dalam Permohonan Adapun Mengenai Hal Mengadili Secara Substansif Peristiwa Hukum Yang Spesifik Tersebut Pemohon Menyampaikan Fakta Hukum Secara Notor Feiten Diketahui Publik Yaitu Sebagai Berikut Saya Tidak Bacakan Semuanya Ada Beberapa Majelis Itu Di Halaman 15 Yang Pertama Pendaftaran Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dibuka 19 Oktober Sampai 25 Oktober Ada Putusan Mahkamah Nomor 90 Itu Tanggal 17 Oktober Jadi Hanya Berjarak Dua Hari Pas Keputusan Mahkamah Dibacakan Termohon Tidak Segera Mengubah Maksudnya PMK Tidak Segera Mengubah Sarat Calon Dengan Usia Boleh Di bawah 40 Tahun Sepanjang Telah Pernah Atau Sedang Menjadi Kepala Daerah Termohon Tidak Segera Menetapkan PKPU Perubahan Sarat Calon Tetap Justru Membuat Surat Edaran Kepada Partai Politik Serta Pemilu Yang Partai Politik Pemilu Yang Mempunyai Hak Untuk Mengejukan Pasangan Calon Calon Presiden Dan Wakil Presiden Bahwa Terdapat Perubahan Syarat Usia 40 Tahun Terus Yang Dikonfir Masih Dari Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Seterusnya Maka Menurut Kami Seharusnya Permohon Tidak Dapat Menerima Pendaftaran Bakal Calon Yang Belum Berusia 40 Tahun Inkasu Bakal Calon Presiden Putra Joko Widodo Yang Berpasangan Dengan Prabowo Sudianto Saya Lanjutkan Di Halaman Selanjutnya Tindakan Menerima Pendaftaran Gibran Secara Melawan Prosedur Merupakan Salah Satu Bentuk Pelanggaran Terukur Tentang Pelanggaran Terukur Mahkamah Dalam Berbagai Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Mempertimbangkan Sebagai Pelanggaran Yang Tidak Dapat Ditolerir Dan Diberi Sanksi Pembatalan Sebagai Peserta Pemilihan Ada Beberapa Putusan Mahkamah Yang Mendiskualifikasi Calon Pemenang Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Diterbukti Tidak Memenuhi Syarat Hal ini Dapat Dikumukan Sebagai Berikut Ada Empat Pertama Putusan Disqualifikasi Calon Bupati E.D.R.D. Dabi Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Satu Karena Apa? Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Melalui Putusan Tersebut Mahkamah Menyatakan Memerintahkan KPU Yalimo Menyelenggarakan Kembali Pemungutan Suara Ulang Di seluruh TPS Dengan Terlebih Dahulu Mengganti Saudara E.D.R.D. Dabi Nomor Dua Adalah Putusan 132 Tahun 2020 Atas Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bovendigul Pada Putusan Itu MK Mendiskualifikasi Pasangan Calon Atas Nama Yusak Yalimo Dan Yaakob Waremba Atas Dasar Calon Bupati Ternyata Tidak Mempunuhi Syarat Geda Lima Tahun Dari Bebas Murninya Mantan Terpidana Korupsi MK Kemudian Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS Tanpa Diikuti Oleh Pasangan Calon Tersebut Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada Bengkulu Nomor 57 Tahun 2008 MK Mendeskualifikasi Pasangan Calon Dirwan Mahmud Dan Hartawan Karena Melakukan Pelanggaran Terukur Yakni Tidak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah Sama Halnya Dengan Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2010 MK Pun Mendeskualifikasi Pasangan Calon Karena Melakukan Pelanggaran Terukur Yakni Tidak Memenuhi Syarat Calon Mahkamah Dalam Putusannya Nomor 85 Tahun 2022 Ada Dibukti V5 Telah Menegaskan Tidak Terdapat Perbedaan Rezim Rezim Pemilihan Antara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Sehingga Adalah Tepat Menurut Kami Jika MK Memutuskan Memutuskan Diskualifikasi Gibran Karena Adanya Kondisi Spesifik Yang Sama Dengan Perkara-perkara Sengketa Pemilu Kada Yang Tadi Disebutkan Di atas Oleh Karena Pas Klon 02 Terbukti Melakukan Pelanggaran Terukur Tidak Menuhi Syarat Calon Dan Terdidis Kualifikasi Maga Agar Hak Konstitusional Pemilih Yang Telah Mencoblos Pas Lod 02 Tersebut Tidak Hilang Dan Hangus Sia-sia Maka Beralasan Hukum Untuk Memberikan Kesempatan Ulang Kepada Para Pemilih Tersebut Menggunakan Hak Pilihnya Dengan Benar Melalui Pemutahan Suara Ulang Pemohon Memohon Kepada MK Agar Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan PSU Yang Hanya Diikuti Tidak Melakukan Pelanggaran Terukur Dan Spesifik Tadi Dalam Hal Ini Mohon Dan Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Bagian Yang Lainnya Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu Karena Intervensi Kekuasaan Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu Yang Terjadi Saat Ini Merupakan Bagian Dari Skenario Presiden Joko Widodo Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Tindakan Ini Dimulai Saat Presiden Joko Widodo Menunjuk Dan Mengangkat Tim Seleksi KPU Dan Bawaslu Pada Tahun 2021 Presiden Joko Widodo Telah Melanggar Ketentuan Pasal Akuo Pasalnya Ada Di YNB Saya Tidak Sebutkan Dengan Memilih Dan Mengangkat Anggota Tim Seleksi KPU Dan Bawaslu Yang Komposisinya Empat Orang Ternyata Unsur Pemerintah Yaitu Yudi Ardian Toro Kantor Kepal Staf Presiden Bahtiar Kementerian Dalam Negeri Edward Omar Sharif Hirej Wakil Menteri Hukum Dan Ham Dan Pungki Indarti Komisi Kepolisian Nasional Berangkat Berangkat Dari Seleksi Bermasalah Praktek Curang Dan Pembelian Pemilu Oleh Termohon Antara Lain Saya Lanjutkan Di halam Selanjutnya Curangan Dan Pelanggan Oleh Termohon Saat Verifikasi Partai Politik Jadi Termohon Melakukan Kecurangan Pada Saat Verifikasi Faktual Dengan Memerintahkan Penjelenggara Pemilu Di tingkat Provinsi Hingga Kabupaten Kota Untuk Memanipulasi Hasil Verifikasi Dengan Tujuan Untuk Meloloskan Partai Politik Tertentu Menjadi Peserta Pemilu 2024 Kasus Manipulasi Verifikasi Partai Politik Calon Ini Bahkan Sudah Disidangkan Oleh DKPP Ditemukan Hubungan Khusus Dan Personal Antara Ketua KPU Hasim Asyari Dengan Ketua Umum Partai Politik Republik Partai Politik Republik Satu Hasna Ini Sebagai Salah Satu Partai Calon Perserta Pemilu Hubungan Khusus Itu Terungkap Di dalam Persidangan DKPP Dan Ketua KPU Hasim Asyari Atas Perbuatan Tersebut Dijatukan Sanksi Peringanan Keras Terakhir Oleh DKPP Termohon Bertindak Tidak Netral Saat Menerima Pendaftaran Dan Menetapkan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Calon Wakil Presiden Karena Syarat Usianya Tidak Memenuhi 40 Tahun Bagaimana Dengan Bawaslu Tindakan Tidak Netral Juga Dilakukan Oleh Bawaslu Bawaslu Tidak Memproses Secara Profesional Tindakan Wakil Menteri Desa Yang Mengumpulkan Orang Untuk Mengdukung Menggalang Dukungan Kepada Calon Pasangan Prabowo Gibran Sampai Dengan Perbuatan Jajaran Menteri Pertahanan Yang Memanfaatkan Fasilitas Kementerian Pertahanan Untuk Mengkampanyekan Prabowo Gibran Nanti Buktinya Kami akan Serahkan Dan Detailnya Ini Tindakan Tindakan Ada Beberapa Tindakan Yang lainnya Adalah Poin Ketiga Di Halaman 18 Bawaslu Juga Melakukan Pelanggaran Netralitas Dengan Tidak Melakukan Pengawasan Aktif Berupa Identifikasi Strip Penelitian Dugaan Pelanggaran Termohon Karena Meloloskan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Calon Presiden Calon Wakil Presiden Sebagai Temuan Pengelanggaran Pemilu Padahal Hal Demikian Merupakan Tugas Bawaslu Apalagi Di dalam Salah Satu Cross Eksaminasi Di DKPP Ternyata Belum Ada Berita Acara Yang Dikonfirmasi Oleh Bawaslu Tentang Proses Pendaftaran Itu Dan Ada Tindakan Yang Tidak Bertanggung Jawab Dari Bawaslu Mengenai Hal Itu Saya Akan Lanjutkan Lagi Di Poin Selanjutnya Langsung Di Halaman 20 21 20 21 Soal Nepotisme Paslon 02 Menggunakan Lembaga Kepresidenan Nepotisme Paslon 02 Dengan Menggunakan Lembaga Kepresidenan Bukan Sesuatu Yang Kebetulan Dan Terjadi Begitu Saja Nepotisme Ini Terjadi Sebagai Dampak Ikutan Dari Ambisi Presiden Jokowi Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Nanti Akan Ada Flowchart Yang Akan Menjelaskan Oh Ya Ini Ada Flowchart Yang Kami Jelaskan Saya Akan Singkat Saya Tidak Membacakan Jadi Saya Publik Mengetahui Karena Ini Fakta Noto Pertama Kali Akan Menambah Periode Masa Jabatan Presiden Instrumennya Amenemen Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Pembantu Jokowi Itu Terjadi Mulai Maret 22 Dan Ada Pengarahan Aparatur Desa Untuk Tiga Kali Masa Jabatan Presiden Ini Gagal Usaha Yang Kedua Adalah Memperbanjang Masa Jabatan Ada Instrumen Dan Framing Yang Berkali Dilakukan Melalui Media Melalui Wacana Dari Para Menterinya Itu November 2022 Jadi Setelah Maret Upaya yang pertama Gagal Masuk Upaya yang kedua Ini pun Melakukan Kegagalan Dan Kita Sekarang Sedang Dalam Periode Ketiga Menentukan Presiden Berikutnya Inilah yang Dilakukan oleh Presiden Jokowi Jadi Instrumennya Adalah Menurut Pendapat Kami Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 Dilanjutkan Dengan Mengendalikan Penyelenggara Pemilu Mengkooptasi Alat-alat Kekuasaan Negara Menjinakkan Partai Politik Dan Ini Yang Mengakibatkan Setelah Tadi Prinsipal Kami Sudah Mengamukakan Ada Konsekuensi Indonesia Sekarang Ada Di Persimpangan Jalan Apakah Kekuasaan Pemilihan Presiden Akan Tetap Berada Di Tangan Rakyat Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Terjemahan Yang Seperti Itu Atau Pemilihan Presiden Justru Ditentukan Oleh Presiden Sebelumnya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Digularkan Ini detail Informasinya Oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menteri Luhut Mengaku Ide Tersebut Berasal Dari Big Data Pengguna Media Sosial Di Indonesia 110 110 Juta Dan Kemudian Selain Menteri Luhut Ada Menteri Bahlil Lah Dalia Yang Mengungkapkan Persoalan Yang Sama Atas Wacana Tersebut Atas Wacana Tersebut Terlihat Perbedaan Sikap Presiden Jokowi Yang Awalnya Seakan Menolak Wacana Dimaksud Pernyataan Di 2019 Tapi Kemudian Menyatakan Hal demikian Sebagai Bagian Dari Demokrasi Itu Pernyataan Tahun 2022 Sikap Inkonsistensi Ini Menunjukkan Adanya Motif Yang Sungguh Sangat Terang Benderang Dari Presiden Jokowi Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Selain Tidak Tegas Terhadap Berbagai Upaya Menteri Yang Secara Nyata Menabrak Konstitusi Upaya Pelanggengkan Kekuasaan Oleh Presiden Jokowi Juga Terbaca Dengan Sangat Terang Setelah Beliau Menyatakan Dengan Tegas Akan Campur Tangan Dengan Cawai-caai Dalam Pemilu 2024 Redaksi Media Serta Konten Kreator Pada 29 Mei 2023 Pernyataan Presiden Jokowi Di atas Berkat Kaitannya Dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemiliu Oleh Almas Sakip Biru Yang Menyoal Sarat Usia Capres Dan Cawapres Yang Diajukan Pada Tanggal 2 Agust 2023 Ada Dua Fakta Yang Dapat Digunakan Untuk Membaca Hubungan Antara Dua Peristiwa Ini Yaitu Peristiwa Pertama Posita Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu Oleh Almas Sebenarnya Tertuang Dalam Ketusan Nomor 90 Secara Eksplisit Menyatakan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Sosok Potensial Yang Menjadi Bakal Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Lebih Lanjut Almas Dalam Permohonan Pengujian Pasal 19 169 Huruf Ki Undang-Undang Pemilu Menyatakan Sebagai Pengagum Gibran Raka Bumi Raka Dengan Demikian Peristiwa Pernyataan Presiden Jokowi Akan Cawai-cawai Dalam Pemilu Dengan Permohonan Almas Adalah Satu Rangkaian Yang Saling Terkait Dan Tidak Berjalan Sendiri Sendiri Hal Ini Terlebih Lagi Tidak Lama Setelah Itu Ada Putusan Nomor 90 Dan Kemudian Dilanjutkan Gibran Raka Bumi Raka Resmi Mendaftar Sebagai Pasangan Calon Sebagai Penyelenggara Negara Padahal Presiden Terikat Dengan Sumpah Jabatannya Yang Diucapkan Saat Dilantik Sebagai Tersebut Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Mohon Ijin Menyebutkan Ini Karena Ini Sangat Penting Demi Allah Demi Allah Saya Bersumpah Akan Memenuhi Kewajiban Sebagai Presiden Republik Indonesia Dengan Sebaik Baiknya Dan Seadil Adilnya Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Dan Menjalankan Undang-Undang Dan Setelah Dengan Seluruh Seluruh Serta Berbakti Untuk Nusa Kepada Nusa Dan Bangsa Frasas Bersumpah Akan Memenuhi Kewajibannya Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya Mengandung Arti Bahwa Presiden Harus Berada Di Atas Dan Untuk Semua Kelompok Dan Golongan Berlaku Yang Seadil-adilnya Dalam Konteks Penyelenggaran Pemilu Harus Dimaknai Bahwa Presiden Akan Bertindak Netral Tidak Memihak Serta Tidak Bertindak Untuk Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Atau Merugikan Pasangan Salon Sikap Netral Serta Penyelenggaran Sikap Netral Presiden Serta Penyelenggaran Negara Lainnya Juga Merupakan Amanat Undang-Undang Pemilu Yang di Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu Majelis Saya tidak Bacakan Selanjutnya Ada juga Pengangkatan Penjabat Kepala Diarah Yang Masif Sebentar Pak Bambang Kalau Sekiran Capek Ini Majelis Tadi Mempertimbangkan Karena Ini Puasa Mungkin Bisa Ditambah Memang Lelah Majelis Tapi Apa Artinya Kelelahan Karena Kami Harus Menegakkan Aturan Demokrasi Selurus-selurusnya Ya sudah Penambahan Itu saja Yang direspon Jangan yang lain Terima kasih Terima kasih Majelis Nanti Teman-teman Saya akan Membacakan Ini Ada Poin 4 Huruf A Itu Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Yang dilakukan Oleh Pemerintah Itu Ternyata Tidak Memenuhi Standar Yang Ditentukan Oleh Putusan MK Majelis Yaitu Petusan MK Nomor 55 Undang-Undang Tahun 2019 Dengan Putusan MK Nomor 67 Menurut Putusan Di Atas Ada Tiga Indikator Penting Ditunjuknya Penjabat Kepala Daerah Baik Penjabat Gubernur Bupati Dan Wali Kota Satu Pemerintah Harus Menerbitkan Peraturan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Pasal 201 Dari Undang-Undang Nomor 1 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Sehingga Tersedia Mekanisme Dan Persyaratan Yang Terukur Dan Jelas Bahwa Pengecian Penjabat Negara Tersebut Mengabaikan Menurut Kami Prinsip Demokrasi Dan Sekaligus Memberikan Jaminan Bagi Masyarakat Bahwa Mekanisme Pengisian Tersebut Penjabat Berlangsung Terbuga Transparan Dan Accountable Dan Yang Kedua Indikator Yang Sangat Penting Sesuai Dengan Aspirasi Daerah Karena Ternyata Nanti Akan Dijelaskan Dalam Pengamatan Kami Aspirasi Daerah Tidak Sepenuh-penuhnya Diakomodasi Yang Ketiga Pemberian Keunangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Masa Transisi Menuju Perkada Serentak Serta Secara Nasional Yang Sama Dengan Kepala Daerah Definitif Jadi Juga Diberikan Keunangan Keunangan Yang Sama Dengan Kepala Daerah Terhadap Para Penjabat Daerah Ini Jadi Alih-alih Seharusnya Terbit Peraturan Pemerintah Yang Justru Terbit Majelis Hakim Justru Peraturan Menteri Darum Negeri Nomor Empat Tahun 2023 Yang Digunakan Untuk Menggantikan Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Bukan Termasuk Peraturan Pelaksana Undang Undang Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Yang Juga Penting Untuk Dikemukakan Adalah Pengabayan Terhadap Perintah Putusan MK Tersebut Telah Menyebabkan Proses Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Berlangsung Tidak Demokratis Dan Sangat Struktural Dimana Pemerintah Pusat Menjadi Pengendali Segala Tindak Tanduk Kepala Daerah Dan Ini Bisa Dibuktikan Terakhir Dalam Kasus Di Aceh Tiba-tiba Gubernur Aceh Dicopot Karena Di Aceh 0-2 Kalah Sehingga Mudah Bagi Kepala Daerah Menjadi Alat Politik Pemerintah Pusat Terutama Ketika Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ada Peta Yang Kami Kemukakan Di Halaman 25 Majelis Saya Melanjutkan Di Huruf E Sebagaimana Diketahui Jumlah Provinsi Yang Dipimpin Oleh Pejabat Gubernur Hingga November 2023 Itu Sebanyak 20 Prevensi 20 Provinsi Dengan 57.000 Desa Di Dalamnya Yang Memiliki Ekevalen Populasinya Adalah Kalau Dikaitkan Dengan DPT 140 Juta 657 540 Pemilih Dari Total Jumlah Pemilihnya 204 Juta Sekian Sekian Di Sepuluh Indonesia Jadi Para Penjabat Yang Diberikan Jabatan Secara Melawan Hukum Melalui Peraturan Presiden Itu Sebanyak 68,68% Berdasarkan Data tersebut Dapat Dilihat Bahwa Terdapat Potensi Ratusan Juta Suara Pemilih Yang Rawan Dicurangi Secara Terstruktur Melalui Kebijakan Maupun Tindakan Yang Diduga Dilakukan Oleh Pejabat Kepala Daerah Ini Ada Peta Sebarannya Majelis Ini ada Peta Sebarannya Saya Baca Di sebelah Kiri Kalau Peta Sebaran Ini Dikaitkan Dengan Keunggulan Itu Akan Ada Angka Yang Menarik Di sebelah Kanan Nomor 2 Sumatera Selatan Unggul 69,47% Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Data Yang Sudah Kami Kepukakan Sebelumnya Itu Akan Kelihatan Sekali Ini Bukan Seorang Yang Memilih Karena Memang Punya Kompetensi Dan Lain Lain Tapi Ada Masalah Nomor 8 Di Kalimantan Barat Unggulnya 61,05% Di Kalimantan Timur 69% Ini Luar Biasa Di Sulawesi Barat Unggul 65,4% Di Gorontalo Unggul 65,24% Di Sulawesi Tenggara Unggul 71,11% Di NTT Unggul 61% Yang saya Sebut Semua Itu Adalah Yang Di Atas 60% Kalau 40,50% Itu Banyak Ini Yang Luar Biasa Banyak Di Papua Pegunungan Tengah Papua 64,56% Pajil Sakim Juga Ada Kami Jelaskan Di Halaman 26 Penjabat Kepala Daerah Menggerakkan Struktur Di Bawahnya Saya Lanjutkan Mohon Maaf Yang saya Tidak Bacakan Bagian Ini Saya Lanjutkan Keterlibatan Aparat Negara Untuk Memenangkan Paslon 02 Majelis Ini Ada hal Yang menarik Yang perlu Dikemukakan Awalnya Presiden Menyalahgunakan Fasilitas Negara Yang Menyatakan Bahwa dirinya Mendapatkan Informasi Dari Komunitas Intelijen Mengenai Surveillance Partai Politik Itu tanggal 16 September 2003 Timbul Pertanyaan Dalam Kapasitas Apa Presiden Joko Widodo Menggunakan BIN Untuk Mengetahui Data Survei Dan Arah Partai Politik Apakah Sebagai Kepala Pemerintahan Pelaku Politik Atau Yang Terafiliasi Dengan Kepentingan Calon Selain Menggunakan BIN Sebagai Upaya Untuk Memenangkan Konsistasi Presiden Jokowi Juga Ternyata Menggerakkan Atau Setidak Membiarkan Beberapa Anggota Menteri Kabinet Terlibat Dalam Kampanye Paslon 02 Serta Pejabat Negara Lainnya Saya Akan Sebut Beberapa Saja Karena Cukup Banyak Menteri Yang Terlibat Disitu Saya Masuk Di Poin 3 Menteri Koordinator Halaman 28 Arlangga Hartato Melakukan Dugaan Politisasi Bansos Kepada Warga Mandalika Menteri Luhut Binsar Panjaitan Memberikan Dukungannya Kepada Prabowo Paslon 02 Di Berbagai Media Dan Platform Media Sosial Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Yang Menampingi Gibran Kampanye Di Papua Pada Jumat 26 Januari Bahlil Mendirikan Selain itu Bahlil Mendirikan Gerakan Relawan Untuk Mendukung Paslon 02 Menteri Erick Tohir Tidak Pernah Melakukan Cuti Maupun Mundur Dari Jabatannya Selaku Menteri Walaupun Terbukti Melakukan Serangkaian Kampanye Menteri Agama Yakut Kholil Komas Yang Menyatakan Siap Memberikan Tambahan Suara 4% Untuk Pasangan Calon Nomor 02 Gibran Prabowo Gibran Dan Memberikan Pengarahan Terhadap Penyuluh Agama Di seluruh Indonesia Menteri Pertanian Amran Sulaiman Dia Duga Mengerahkan Bimbingan Teknis Ke berbagai Daerah Untuk Menggalang Dukungan Menteri Komunikasi Yang Juga Ketua Umum Projo Budi Arya Setiadi Menggalang Dukungan 02 Menteri Perundusrian Juga Melakukan Penggalangan Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni Pada Media Sosial Pribadinya Mempolitisasi Program Pemerintah Dengan Membagikan Sertifikat PTSL Dan Wakaf Kepada Masyarakat Dengan Memberikan Dukungan Selamat Prabowo Gibran Begitu Begitu Dengan Pejabat Pejabat Lainnya Saya Lanjut Ke halaman 29 Itu ada Pengerahan Kepala Desa Majelis Disitu Detail Sekali Saya Akan Baca Salah Satunya Saja Kepala Desa Memiliki Nilai Tawar Yang Sangat Tinggi Untuk Memengaruhi Pilihan Masyarakat Karena Mengelola Dana Desa Dan Berbagai Program Sentral Lainnya Pemerintah Ternyata Telah Mengganggarkan Dana Sebesar 70 Triliun Pada Tahun 2023 APBN 2023 Berdasarkan Data Menteri Keuangan Jumlah Tersebut Meningkat 3,0% Dibandingkan Dengan Outlook 2022 Sebesar 67,9% Jumlah Dana Desa Dianggarkan Tersebut Setara Dengan 2,28% Artinya Target Belanjanya Sekitar 3,60 61 Triliun Dana Tersebut Lalu Akan Dibagi Rata Sehingga Setiap Desa Bisa Mendapatkan 1 Milihan Pertahun Selain Mengelola Dengan Desa Pemerintah Desa Juga Mengelola Beberapa Program Dari Pemerintah Pusat Seperti Kartu Sehat Kartu Keluarga Sehat Program Keluarga Harapan Dan Lain-lainnya Terus Ada Juga Pelanggaran Atas Neutralitas Di Atas Juga Dipertegas Dengan Beberapa Bukti Di Ini adalah Peta Organisasi Kepala Desa Yang Tidak Netral Itu Disitu Ada Yang Di DPP PPDI Sumatera Selatan Ini Contoh Saja Cukup Merata Semuanya 10 Desa Jumlah Pemilihnya Sekian PAB PDSI Jawa Barat Jumlah Anggota Sekian Jumlah Pemilihnya Sekian Banyak Begitupun Di Jawa Tengah Begitupun Di Sumatera Sulawesi Selatan Jadi Ada Begitu Banyak Sementara Itu Semuanya Ini Kepala Desa Ini Nanti Berkaitan Dengan Bantuan Sosial Dan Lain Lain Waktu Ini Masih 30 Minit Lagi Setelah Bagian Saya Nanti Ganti Ini Bagian Majelis Yang Kami Muliakan Intervensi Kemahkamah Konstitusi Patut Diduga Ada Menteri Yang Secara Sengaja Melakukan Intervensi Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Pada Saat Memeriksa Perkara Nomor 90 Tahun 2023 Inilah Yang Merupakan Awal Dari Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Prinsip Konstitusi Yang Secara Nyata Diperlihatkan Tidak Hanya Oleh Presiden Namun Juga Lembaga Penegak Hukum Lainnya Presiden Kabulnya Putusan MK Nomor 90 Tersebut Di atas Membuat Mahkamah Marwahnya Tercoreng Karena Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Tidak Pernah Terjadi Di Seluruh Mahkamah Konstitusi Lainnya Di Seluruh Dunia Dan Itu Merupakan Pelanggaran Yang Syarat Dengan Conflik Of Interest Hal Ini Terkonfirmasi Dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 MK MKL 11 2023 Yang Menyatakan Anwar Usman Dalam Memeriksa Dan Mengabulkan Perkara Dimaksud Terbukti Melanggar Etik Karena Adanya Konflik Kepentingan Sebentar Majelis Ada tulisan yang sudah saya siapkan Oke Saya lanjutkan saja Ini yang penting bagian ini Majelis Soal Penyalahgunaan Bansos Mohon peta soal Bansosnya disiapkan Penyalahgunaan Bansos Dengan melanggar Undang-Undang APBN Dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon Pelaksanaan Pilpres 2024 Juga diwarnai Kecurangan Dalam skala yang masif Yang melanggar Konstitusional Yang melanggar prinsip-prinsip Konstitusional Yaitu Prinsip-prinsip konstitusi Yaitu Pemilu Yang jujur Dan adil Terbukti Dari kebijakan Presiden Mempermainkan Anggaran negara Untuk menggelontorkan Bansos Secara Jorjoran Dengan Dalam tanda petik Membeli suara pemilih Bagi kepentingan elektoral Pasangan 02 Yang notabene Adalah Anaknya sendiri Dalam hal ini Wakil Presiden Calon Wakil Presiden Kebijakan ini Dalam praktiknya Melibatkan struktur pemerintahan Dari atas Sampai ke bawah Pada level puncak Kekuasaan Praktik curang ini Diperankan langsung Oleh Presiden Joko Widodo Dengan Membagikan Bansos Di setiap kunjungannya Ke daerah-daerah Sambil Melakukan Kampanye Terselubung Di setiap kunjungan Ke daerah Sembari kampanye Terselubung Itu Sementara Di level kementerian Penyaluran Bansos Melibatkan kementerian Yang menterinya Berasal Dari partai pendukung Paslon 02 Dan sama sekali Tidak melibatkan Kementerian Sosial Yang seharusnya Membidangi Membidangi Penganggaran Dan penyaluran Bansos Perilaku Tak beradab Dalam tanda petik Membilih suara pemilih tersebut Diawali dengan niat jahat Dan perencanaan matang Segera setelah terbitnya Putusan MK 02 Presiden Joko Widodo Menekan Kementerian Keuangan Untuk mengaklusikan Anggaran Sosial Dalam jumlah Yang fantastis Ada datanya Saya ingin menjelaskan Di sini majelis Ini adalah Dana bantuan sosial 208-219 Kalau dibandingkan Antara pemilu 2019 Pada saat itu Situasinya sangat tenang Dan dengan Pemilu 2024 Itu akan ada Dana sekitar Naiknya luar biasa sekali Itu naiknya bisa sampai 180 triliun Kalau kita bandingkan Dalam masa pandemi Itu ada angka 498 triliun 2024 itu tidak ada Masa pandemi Tapi kemungkinan Luar biasa sekali Dan dibandingkan 2023 saja Masa normal Itu ada kenaikan Hampir 53 triliun Data ini ingin menunjukkan Politisasi Bansos Oleh Presiden Jokowi Itu terkonfirmasi Dengan Meningkatkan Anggaran Anggaran Perlinsos Secara signifikan Di masa pemilu Ada yang menarik Disitu Lanjutkan Ini selanjutnya Pada Februari 2024 Di halaman Tiga Huruf F Mendekati Masa krusial Pemungutan suara Pilpres Politisasi Bansos Itu untuk Kementingan 02 Kian menjadi Jadi dan Menggila BLTL Nino Dicairkan Tiga bulan Sekaligus Menjelang Pemungutan suara Bahkan Untuk kepentingan Politisasi Bansos Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Automatic Adjustment Dimana Ditanda tanggal Menteri Keuangan Sri Mulyani Dana-dana Dari Pos-pos Yang lainnya Dihol Sebanyak Kurang lebih 51,1 triliun Ini data Yang lain lagi Majelis Kalau kita bandingkan Pemberian Bansos 2022 2023 Dan 2024 Januari 2023 Di tahun 2022 Itu Cuman 3,52 triliun Di tahun 2023 Januari Hanya 3,8 triliun Fantastis Dan Incrediblenya Di tahun 2024 12,45 triliun Apa Yang menjadi Dasar itu Tidak lain Itu adalah Karena Mendekati Proses Pemilihan Calon presiden Lanjutkan Ada peneliti Yang membuat Penelitian Sangat baik Yang berkaitan Dengan Barrel Politics Penyalah Ini dibuat oleh Arujo 2021 Penelitiannya Ditulisnya Penyalahgunaan Sumber daya Negara Oleh politisi Seperti Bansos Dan dalam hal ini Presiden Serta BLT Itu ternyata Digunakan Meraup Suara Dalam Pemilu Dan ini Terbukti Efektif Di lima Negara Termasuk Indonesia Ini adalah Studi Dari sini Bisa kelihatan Sekali Penerimaan Bansos Itu Jadi Seluruh Penerimaan Bansos Itu Ternyata Kalau dikonfirmasi Dan di overlay Dengan Perolehan Solah Calon Akan Terbukti Di sini Dan ini Dibenarkan Oleh survei Jadi ada survei Di Indonesia Yang membenarkan Seperti ini Penerimaan Bansos Sebanyak 69% Itu ternyata Mereka Yang memilih Prabowo Gibran Ini faktanya Ada Ini lain Ini juga Menarik Majelis Politisasi Bansos Ini oleh Presiden Jekori Ternyata Mendongkrak Secara Tidak Wajar Perluhan Suara Prabowo Gibran Saya Masuk Di ujung Saja Majelis Itu Di Tiga Sebelah Kanan Agustus 2023 Pertama Ada putusan MK-MK Dilanjutkan Kemudian Ada Pak Jokowi Menyatakan Kampanye Secara aktif Dan bagi-bagi Kemudian Di Desember 2023 Di Desember Agustus 2023 Itu Statement Pak Jokowi Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak Dan Kalau Kemudian Itu Diterjemahkan Ditambah Lagi Dengan Guyuran Bansos 490 Triliun Bapak Presiden Majelis Hakim Bisa Melihat Angka Itu Tiba-tiba Melonjak Dari Agustus 2023 Di Desember 2003 Dan Februari 2023 Itu Angkanya Hampir 20% 19 Sekian Persen Di 2024 Jadi Apalagi Kalau Bukan Intervensi Bansos Dan Mengkooptasi Integritas Dari Penyelenggaraan Dan Yang Paling Menarik Ini Khusus Untuk Bawaslu Ini Juga Menarik Tapi Sebelum Itu Saya Tambah Lagi Ini Ada Di Halaman 34 Survei LSI Ini Menurut Survei LSI 69,3% Penerima Bansos Mendukung Prabowo Gibran Dan Total Penerima Bansos Ada 51 Juta Penerima Ini Survei Kalau Kita Meyakini Survei Quick Count Harusnya Yakin Juga Dengan Ini Pemohon Menemukan Politisasi Bansos Itu Terjadi Di Berbagai Daerah Ini Ada Sekitar Tujuh Saya Mau Sebut Dari Nomor Tujuh Pembagian Bansos Di DKI Jakarta Dengan Tas Berwarna Identitas Paslon Saya Tidak Tau Dimana Ada Bawaslu Terdapat Bansos Berupa Beras Yang Memuat Calon Wakil Presiden Dan Calon Wakil Presiden Kemudian Di Gianjar Bali Ketika Pak Jokowi Membagikan Bansos Yang Diwarnai Insiden Pencobotan Baliho Ganjar Mahfud Serta Bendera Partai PDIP Di Sekitar Lokasi Penyerahan Dan Yang Paling Penting Itu Di Bagian Poin Satu Majlis I Pembagian Bansos Dilakukan Secara Langsung Presiden Jokowi Dan Para Menteri Pengusung Prabowo Gidran Di Banyak Wilayah Tanpa Melibatkan Kementerian Sosial Baik Penyalurannya Maupun Data Yang Digunakan Penerima Bansos Mengacu Seharusnya Mengacu Pada Data Kementerian Koordinator Perekonomian Yang Diulangi Penerima Bansos Mengacu Pada Data Kementerian Koordinator Perekonomian Yang Dipimpin Selain Itu Pemberian Bantuan Pangan Juga Tidak Mengacu Data Kementerian Sosial Tapi Data Persasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Di Wilayah Koordinasi Yang Menterinya Atau Kementeriannya Adalah Bagian Dari Orang-orang Yang Mendukung Kelompok 02 Ada Data Lain Majelis Ini Juga Data Yang Menurut Saya Menarik Nanti Kami Berikan Dampak Perolehan Suara Itu Pada Daerah Yang Tadi Ada Petar Sebelumnya Pak Jokowi Pergi Ke Berbagai Daerah Dan Dalam Kepergiannya Itu Tiga Hal Dilakukannya Pemberian Bansos Mengkonsolidasi Aparat Dan Kemudian Melibatkan Banyak Aparat Kepala desa Coba 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 Lihat Di sini Tadi 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 Saya Sudah Jelaskan Saya Jelaskan Lagi Coba Saya Mau Cari Data Yang Ini Saja Yang 45% Gianjar Ini Basis Dari Pak Prabowo Tahun 2014 Itu Perolehan Suaranya Di Gianjar Itu Nomor Dari Mentaw Itu 22% Di Tahun 2019 Hanya 3% Tapi Kemudian Di Tahun 2024 49% How come Jelaskan Kalau Tidak ada Kecurangan Melalui Bansos Tidak akan Mungkin Terjadi Angka Seperti Ini Apakah Ini Hasil Yang Mau Dipakai Sebagai Proses Untuk Memeriksa Perkara Seperti Ini Nah Ini Yang Menarik Ada Lagi Data Yang Lain Lanjutkan Eh Yang Ini Nah Ini Adalah Hasil Survei Dari Litban Kompas Yang Kami Sertakan Yang Disitu Memperlihatkan Ada Politisasi Bansos Oleh Presiden Jokowi Sehingga Kemudian Bansosnya Jokowi Jadi Ada 7,8 Juta Pemilih Mengaku Saat Diberi Bansos Dan Disampaikan Bansosnya Dari Pak Jokowi Survei Ini Mengkonfirmasi Itu Baik Saya lanjutkan Tinggal Enam halaman Lagi Saya akan Percepat Pertama Yang lanjutnya Majelis Ada Pelanggaran Prosedur Ada Berbagai Modus Kejahatan Terhadap Konstitusi Dan Cara-cara Curang Yang dilakukan Presiden Jokowi Untuk Mendukung Paslon 02 Yang Kesemuanya Melahirkan Berbagai Kejahatan Turunan Dalam Bentuk Pelanggaran Prosedur Pemilu Yang Mempengaruhi Hasil Perolesan Suara Setidaknya Ada 8 Majelis Ada Manipulasi DPT Ada Surat Suara Yang Tercoblos Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ada Pengurangan Suara Pemohon Ada Politik Uang Ada Mencoblos Lebih dari Satu Ada Anak-anak Ikut Mencoblos Dan Ada Juga Kecurangan Termohon Yang Dilakukan Melalui Sistem IT Saya Tidak Akan Membacakan Semuanya Cuman Saya Akan Memilih Saja Beberapa Yang Menurut Saya Sangat Penting Untuk Dikemukakan Oke Oke Manipulusi DPT Ini Menarik Menarik Untuk Dikemukakan Itu di Halaman 35 Majelis Ditemukan Beberapa DPT Janggal KPU Menyatakan Bahwa Kejanggalan Dalam DPT Katanya Dikarenakan Salah input Sebanyak 502.564 Pada Juli 2023 Di Jawa Tengah DPT Janggal Yang diduga Manipulasi Tersebut Meliputi Adanya Pemilih Di bawah 17 tahun Sebanyak 61.040 Ada Pemilih Yang Berusia Ini fantastis Majelis Ada Pemilih Yang berusia 1030 Tahun Dan Pemilih Berusia Di atas 100 Tahun Itu ada Sebanyak 1363 Temuan Data Data pemilih Berupa Nama Orang Yang Terdiri Dari Satu Huruf Namanya Cuma Satu Huruf Dan Ada Dua Huruf Itu Sebanyak 55 Orang Dan Ada Juga Pemilih Yang Dianggap Janggal Seperti RT Yang Angkanya 0 RW Yang Angkanya 0 Kemudian Identitas RT RW Dan TPS Itu Ada Sekian Banyak Yang Paling Menarik Adalah Di Poin Kedua Majelis Itu Surat Suara Yang Tercoblos Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bawaslu Ini Harus Diapresiasi Bawaslu Bawaslu Mengungkap Data Dugaan Pelanggaran Pemilu Di Kuala Lumpur Malaysia Dimana Ada 23.000 Suara 23.000 Surat Yang Dikirim Via Post Ternyata Sudah Dicoblos Bukan Tercoblos Dicoblos Selain Untuk Pengiriman Surat Suara Selain Itu Juga Ada Pengurangan Suara Calon Dan Ada Politik Uang Ada Mencoblos Lebih Dari Satu Satu Kali Ini Yang Menarik Sebenarnya TPS Janggal Sejumlah TPS Itu Di Halaman 37 Sejumlah TPS Dilaporkan Janggal Tana Tidak Terdaftar Sebelumnya Seperti Yang Terjadi Di Sleman DIJ Dalam Keputusan KPU Sleman 02 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Suara Pemuktan Data Tahun 2024 Jumlah TPS Di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Berjumlah Lebih Dari 105 Namun Setelah Dicek Dalam Laman KPU Ternyata Bahwa Jumlah TPS Di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIJ Itu Berjumlah Lebih Dari 105 Nomor TPS Terlebih Terlihat Kecurangan Termohon Juga Dilakukan Melalui Sistem IT Majelis Saya akan Membacakan Sedikit Sistem IT KPU Yang Di Dalamnya Ada Sirekap Menjadi Contoh Terbaik Untuk Mengonfirmasi Sekaligus Menyimpulkan Kecurangan Dan Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh KPU Sirekap Yang Pada Awalnya Didesain Untuk Mengontrol Rekapitulasi Manual Justru Malah Digunakan Sebagai Sarana Kecurangan Dan Mendelegitimasi Setelah Upaya Upaya Framing Lainnya Terhadap Upaya Penegakan Prinsip Penyelenggaran Pemilu Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prolian Suara Yang Jujur Terbuka Akuntabel Efficient Effective Dan Accessible Sirekap Semula Tidak Dijadikan Instrumen Untuk Mengontrol Rekapitulasi Manual Karena Itu Ada Majelis Yang namanya Sirekap Mobile Apps Yang Dimiliki Oleh Ketua KPPS Yang Digunakan Untuk Merekam Data Autentik Dokumen Sehasil Yang Merupakan Hasil Penghitungan Suara Di TPS Sehingga Seharusnya Menjadi Dokumen Yang Reliable Yang dapat Dipertanggungjawabkan Nah Ada yang Menarik Itu di Pundi Majelis Ditemukan Adanya Salah Satu Fitur Yang Tiba-tiba Muncul Kendati Sebenernya Tidak Pernah Ada Di Mobile Apps Sirekap Yang Dimiliki KPPS Yang Memegang Back End Apps Empat Hari Sebelum Pencoblosan Tanggal 10 Februari Tiba-tiba Ada muncul Fitur Bypass Loading Dan Security Sehingga Ada Pihak Yang dapat Mengubah Value Atau Angka Dalam Dokumen C C Hasil Karena Source Code Dapat Diubah Muncul Munculnya Fitur Tersebut Tidak Saja Mengubah Angka Perolehan Suara DC Recap Tapi Juga Potensial Menghilangkan Metadata Dan File Photo Form C Plano Hasil Yang Selanjutnya Adalah Dari Tim forensik Kami Mereka Mengatakan Dan Menyimpulkan Sebagian Besar Dokumen Sehasil Didapatkan Yang Didapatkan Dari Portal www.kpu.go.id Itu Ternyata Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Keasliannya Karena Sehasil Yang Dijadikan Dasar Rekapul Terlilasi Itu Dilakukan Di Kecamatan Adalah Dokumen Yang Diragukan Karena Tidak Memiliki Metadata Menurut Kami Yang Sulit Untuk Dikonfirmasi Legitimasi Perolehan Selanjutnya Tidak Bisa Itu Sebabnya Legitimasi Terhadap Perolehan Selanjutnya Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Oke Majlis Hakim Saya Ingin Membacakan Petitum Sebelum Itu Ini adalah Rangkuman Video Yang Kami Sampaikan Bagian Dari Posita Kami Silahkan Telah Mengintimidasi Berbagai Pihak Untuk Melancarkan Niatnya Terima Sampai Sampai Sudah Saya Sampaikan Bahwa Saya Jawa-jawa Itu Menyambah Saya Sampaikan Bahwa Menjadi Kewajiban Moral Ini kan Hak Demokrasi Hak Politik Setiap Orang Setiap Menteri Sama Saja Yang Paling Keting Presiden Itu Boleh Loh Kampanye Tenang Saja Pak Prabowo Tenang Saja Sebentar Sebentar Saya Sudah Ada Disini Kewasa Hukum Pemohon Ini Apa Tidak Dijadikan Bagian Dari Bukti Saja Ini Bagian Dari Posita Kami Untuk Melengkapi Sebelum Saya Membacakan Petit Posita Kan Tidak Ada Narasi Narasi Yang Ada Majelis Tadi Disebutkan Cawai-cawe Presiden Ini Bentuk Lebih Lanjut Tapi Di Dalam Narasi Narasi Ini Tidak Muncul Video Hanya Pokok-pokok Permohonan Dalam Keadaan Yang Tertulis Ini Konfirmasinya Ada Di Video Ini Dan Kami Ingin Menjadikan Ini Bagian Dari Posita Tapi Saya Serahkan Majelis Hakim Bagian Dari Bukti Bukan Sebagian Dari Bukti Tapi Tidak Seluruhnya Ini Ini Cuma Tiga Menit Saja Majelis Mohon Dilanjutkan Terima Tidak Cukup Majelis Ijinkan Menutup Permohonan kami Dengan Tiga Catatan Apa yang kami Bacakan Ini Adalah Bagian Tak Terpisahkan Dari Seluruh Permohonan Yang Kami Ajukan Termasuk Apa yang Tadi Video Yang Dikemukakan Yang Kedua Mudah-mudahan Proses Persidangan Ini Akan Betul-betul Bisa Menegakkan Prinsip-prinsip Azaz Dari Pemilu Dan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu Dan kami Meyakini Itu Dan kami Akan Langsung Membacakan Petitum Majelis Hakim Yang kami Muliakan Berdasarkan Seluruh Urayan Sebagian Tersebut Di atas Seluruhnya Dan Sepenuh-penuhnya Pemohon Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai berikut Pertama Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya Kedua Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemiliu Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22 19 Sepanjang Diktum Kesatu Ketiga Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Umur 2 Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Keempat Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tertanggal 13 November 2023 Dan Juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 Tentang Penetapan Nomor Urup Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tertanggal 14 November 2023 Sepanjang Berkaitan Dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Dan Penetapan Nomor Urdua Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Kelima Kelima Memerintahkan Kepada Komisi Pemerintahan Umum Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanpa Mengikut Sertakan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urdua Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Kenam Memerintahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Melakukan Supervisi Dalam Rangka Pelaksanaan Amar Putusan Ini Tujuh Memerintahkan Kepada Presiden Untuk Bertindak Netral Dan Tidak Memobilisir Aparatur Negara Serta Tidak Menggunakan APBN Sebagai Alat Untuk Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang Delapan Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Melakukan Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Secara Netral Dan Profesional Kesembilan Memerintahkan Kepada Tentara Nasional Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Membantu Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Sesuai Dengan Kewenangannya Atau Pertama Mengabulkan Permohonan Untuk Seluruhnya Kedua Menyatakan Batal Berlakunya Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22 19 Sepanjang Diktum Kesatu Nah Ini yang membedakan Dengan Petitum Yang Di Atasnya Nomor Tiga Menyatakan Diskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut Dua Atas Nama Gibran Rakabuming Raka Sebagai Peserta Pemilihan Pengum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Karena Tidak Memenuhi Syarat Usia Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Yang Keempat Menyatakan Batal Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2023 Tanggal 13 November 2023 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tanggal 14 November 2023 Sepanjang Berkaitan Dengan Calon Wakil Presiden Atas Nama Gibran Raka Raka Buming Raka Merintahkan Termohon Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Dengan Diikuti Juga Oleh Calon Presiden Nomor Ur 2 Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dengan Terlebih Dahulu Mengganti Calon Wakil Presiden 6 Memerintahkan Kepada Bawaslu Republik Indonesia Untuk Melakukan Supervisi Dalam Raka Pelaksanaan Amar Putusan Ini 7 Memerintahkan Kepada Presiden Untuk Bertindak Netral Dan Tidak Memobilisasi Atau Memobilisir Aporat Negara Serta Tidak Menggunakan APBN Sebagai Alat Untuk Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang 8 Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Melakukan Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Secara Netral Dan Profesional 9 Memerintahkan Kepada Tentara Nasional Republik Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Membantu Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Sesuai Dengan Kewenangannya Dan Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya Ex Akwa Majelis Hakim Dan Teman-teman Yang hadir Dalam Persidang Ini Demikianlah Permohonan Yang kami Bacakan Ringkasannya Dan Menjadi Bagian Tak Terpisahkan Dari Seluruh Permohonan Yang Sudah Diajukan Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon Tim Hukum Anies Baswedan Mohamed Iskandar Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang tidak bertempatnya Kami serahkan Seluruhnya Pada Majelis Hakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh